hai oke Selamat datang Assalamualaikum dan saya Reza di sini saya akan menunjukkan kepada agan-agan semuanya untuk menggunakan bagaimana caranya menggunakan t-cash dari telekomsel ya karena di sekarang ini t-cash itu sudah support dengan t-cash dengan NFC yang bawaan dari HP artinya NFC yang sudah sup HP yang sudah support dengan NFC bisa dilakukan transaksi t-cash seperti itu tanpa menggunakan stiker lagi Oke yang pertama harus menunjuk aplikasinya kalau sudah terdownload kita buka aplikasinya nanti ada ini karena saya sudah daftar nanti kalau memang pelanggan yang belum terdaftar silahkan klik daftar Oke kalau sudah masuk nanti akan muncul saldonya seperti ini ada dan juga di bawahnya ada menunya disini ada isi saldo beli pulsa pembelian sama yang lain-lain jadi banyak nanti saldonya ataupun bisa-bisa agan transfer via mobile banking dari BCA atau yang lain karena t-cash ini sudah mempunyai bank ya artinya kode bank tersendiri jadi telekomsel memiliki bank di Indonesia ini kodenya kalau ngasih 911 Oke kita lanjut aja ke t-cash tab disini ada t-cash tab di bawah di menu ya nanti kita klik t-cash tabnya nah ini kan belum aktif ya ketika klik sekali yes nanti kita akan dibawa ke pengaturan NFC nah jadi untuk mengaktifkan NFC di sini oke setelah NFC sudah aktif kita beli lagi kita masukkan di pinti cashnya ya sudah pakai NFC anda telah diaktifkan ponsel NFC anda selalu dalam mode aktif nah ini nanti kita mau keluar dari tiktik di walet juga nggak jadi masalah NFC nya mau kita matikan juga nggak jadi masalah tapi ketika transaksi di Alfamat atau di Magdi atau di merchant-merchant telekomsel yang bekerja sama dengan telekomsel yang lain-lainnya itu harus selalu aktif apa namanya NFC nya ini seperti itu kita coba di Alfamat atau di Magdi oke selamat menikmati oke cukup kita aktifkan NFC nya jadi kita tempel karena ini nya di depan NFC saya jadi saya tempel oke nanti kalau sudah transaksi biasanya ada SMS dari 2828 ini dari telekomsel nanti bentuk ini anda telah berhasil melakukan pembelian melalui tiktik step oke oke tadi kenapa saya itu ngetepnya di depan karena emang NFC nya di Sony Xperia XZ ini ada di sini jadi chip nya ada di sini chipsetnya kalau yang lain-lainnya biasanya di belakang Samsung LG sama yang lain biasanya di belakang sih cuma ini emang NFC nya ada di depan oke sekian mudah-mudahan di Indonesia ini tercipta real mobile payment ya karena telekomsel ini sebagai painer ataupun pemula yang menciptakan real mobile payment berbasis NFC pembayarannya dan MST thank you terkomsel jaya terus for Indonesia endda di Indonesia